Halo Minasang, kembali lagi di TripleTri Music TV Sekarang aku mau kasih tutorial seputar midi controller dari Akai APC25 Nah, by the way, di depan teman-teman ini, Minasang ini, ada dua varian Yang pertama, ini Akai APC25, Akai APCQ25MK1 Yang kedua, ini dari Akai APCQ25MK2 Perbedaannya apa sih? Yang pasti fiturnya sama aja Cuman yang bedanya adalah di yang Akai APCQ25 ini, LED-nya merah kuning hijau Kalau yang di Akai APCQ25 ini, MK2-nya, dia sudah full RGB Dan ini touch feel di bagian case-nya juga cukup berbeda Kalau ini dia agak lembut dikit, kalau ini dia lebih gentle untuk yang MK1-nya Nah, untuk yang video sesi ini, aku mau lebih ngefokusin Gimana sih kita kalau mau bikin live looping, beatmaking ya Menggunakan Akai APCQ25MK2 ini Tapi dengan catatan, teman-teman perlu menggunakan Dow Ableton Live Jangan khawatir kalau pembelian Akai APCQ25MK2 ini Mk1 ini sudah termasuk dalamnya bonus software Dow Ableton Live Flight-nya Yang pasti seri 11 yang terbaru ya Oke, tanpa menunggu waktu lama Atau mau dilama-lamain gitu Oke, kalau lamain dikit, aku kenalin dulu fiturnya ya Ini dia punya 5x8 grid-nya, full RGB backlight Ini dia, oh jadi ke play Nah, gitu contohnya ya Dia punya full RGB backlight, grid-nya juga 5x8 Nah, bedanya kalau dengan APC Mini yang biasa Yang APCQ ini, dia disediakan 25 keys untuk permainan Keys-nya juga ya, 20 atau 2 oktave Dan untuk button-knopnya ini juga sama ya Untuk button navigator-nya, segala macamnya juga sama Kalau mau cek lengkapnya, kita juga sebelumnya udah bikin tutorial Pembahasan lengkapnya mengenai AKAI APC Q25 Mk2 Di video yang sebelumnya, cari aja Sekarang, ayo kita langsung mulai ke Ableton Live Flight-nya Ini dia teman-teman, AKAI APC Q25 Mk2 ya Dan ini terhubung dengan Dow Ableton Live Flight 11 ya Oke, ini kebetulan aku tampilannya lagi dark Tapi modenya kalau teman-teman mau lebih cerah gitu ya Bisa pilih reference aja Kemudian mau pilih yang like, mau cerah Oh, cerah banget ya, ini kayak di kutub utara gitu Mid light, nah ini agak abu dikit lah gitu ya Nah ini udah mau hujan nih, mid dark-nya baru yang dark-nya juga Atau mau tampilan yang tema live 9, kayak gini ya Oke, aku ke dark, aku lebih seneng di dark Oke, untuk settingan di controller-nya juga Pilih ke option, pilih ke preference Kemudian kita masuk ke link tempo midi Lalu kita masukin untuk APC Q25-nya, control service-nya Q25 Mk2 Input-nya juga, output-nya juga Dan pastikan aja untuk input disini semuanya aktif ya Seperti itu, jadi ketika kita klik grid disini Nah ini udah langsung aktif tuh Oke ya, aman ya Sip, sekarang karena kita bikin virtual instrument disini Kita mau masukin dua track dari audio disini Bukan audio ya, tapi midi ya Jadi ini aku bakal delete Nah gitu, kemudian kita masukin semuanya itu track midi Atau insert midi track ya Atau control shift T untuk Windows ya Tapi enggak disini deh Oke Kalau di macOS kayaknya Command shift T ya, kayaknya ya Nah, instrumen pertama aku mau masukin Misalnya kita bakal typing di drum set By the way, bawaan dari ini tuh udah dapet ya Nah, kita bisa play dulu beat-nya Nah ini banyak banget ya Tapi aku kayaknya lebih seneng yang 909 core kit Ini teman-teman nanti bakal dapet banyak juga ya Segini tuh, tenang aja Udah dapet bonusnya Dan ini maksimalnya dia 8 track ya 8 track Kita masukin aja ke sini Oke Nah, pastiin juga semuanya Ini inputnya itu kita ganti ke Nah, APCQ MK2 yang disini Oke ya, sehingga ketika kita mainin Di clip-nya kita bisa ya Oktav-nya kita turunin dulu Nah, ini kita bisa main drum patternnya disini Gitu ya Oke, yang kedua aku bakal coba masukin bass Jadi instrumen Kemudian instrumen lag Pilih bass yang paling enak mana Nah, ini kayaknya enak nih FM Oke, bass Kita coba mainin Oke Yang ketiga ini keyboard Aku mau masukin keyboard juga ya Oke Nah, ini asik nih Oke, kita coba mainin Oh, terlalu lendah Oke Yang keempat disini Instumen apa lagi ya guys? String ya Oke Yang pertama aja deh Oke Kita cek Oke, good Nah, selanjutnya Aku pengen di Kayak malet-malet gitu deh Bell-bell gitu ya Nah, ini kayak marimba gini nih Oke Kita coba mainin lagi Oke Sip Terakhir Aku kedua terakhir kali ya Aku coba mau masukin Scene lead aja deh Oke, distal lead ya Oke, kayaknya tujuh aja Sip Nah, teman-teman juga bisa sambil tambah Atau ganti gitu ya Coloring-nya untuk text-nya disini nih Misalnya kita warna pink disini ya Disini warna biru Disini warna kuning Disini warna hijau Disini warna orange kali ya Nah, gini Disini warna Apa lagi? Ungu kali ya Disini warna Am-am-am coklat Oke, coklat-coklat Oke Dan terakhir gak dipakai ya Oke Nah Kalau udah teman-teman dapet kayak gini Ini udah langsung aja sebetulnya ya Tapi kalau misalnya teman-teman mau nge-set si Track arm-nya juga Arm-nya ya Jadi pertama teman-teman klik shift dulu disini Kita klik arm Nah Untuk nge-ganti tone-tone Nanti di rekam-nya Teman-teman ini penting nih Nah, jadi nanti Tiap ganti sound Coba ya Drum Disini Bass Kemudian Case String Oh ini malet Elah Ini aku belum masukin lagi ya Ini tuh tadi apa sih guys Oke Kalau yang di ini Lead Oke Disini tuh tadi aku masukin apa ya Udah string Kemudian Basic break Kalimba Oke Ya kita hapus dulu aja kali ya Kita pake 6 track aja deh cukup Oke Gini ya Nah jadi Shift Kemudian Klik arm Klik arm yang disini guys Nanti kita pilihnya Enak lebih enak disini gitu ya Oke Sekarang aku mau coba masukin Dalam patrolnya ya guys Kita coba Klik Kalau belum rapi Kita coba Ctrl Z dulu aja Kita coba mainin lagi Kita lapihin Ctrl U Atau Command U ya Sekarang kita pindah ke Alarm record disini Ini bass ya Kita turunin Oktavnya Oke Kalau mau di versi berbedanya Bisa Tinggal klik aja disini Oke Sip Kita pindah ke Arm 3 Kiss ya Gitu ya Sekarang String Next Oke Oke Kita coba Ini lagi Bagian leadnya Yang mau improv juga bebas Ini lagi Kembali Sip K K Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!